Sialan, kenapa dia tahu kemampuan keluarga Gu kita? Para tetua keluarga Gu meraung dengan gila. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari keluarga Ye mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Para tetua keluarga Gu berteriak dingin. Bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya dengan jelas? Mereka menatap layar cahaya, dan beberapa orang menatap orang-orang dari persatuan ilahi. Orang-orang dari serikat dewa mendengus dingin. Mereka sama sekali tidak takut karena mereka tidak takut pada keluarga Kaisar sekarang. Terlebih lagi, tempat ini berada dekat dengan dunia Dow Ekstrim, jadi orang-orang dari keluarga Gu mungkin tidak berani bergerak. Di lembah Dow Ekstrim, banyak sekali orang berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Pupil mata Yao Guang mengecil. Kemampuan Void, kamu benar-benar tahu kemampuan ini. Kamu juga memiliki kemampuan keluarga Gu. Dia telah menelan para ahli dari keluarga Gu sebelumnya, jadi dia secara alami mengetahui kekuatan ruang. Pada saat ini, dia juga sangat terkejut ketika melihat jari ini. Para jenius lainnya juga gempar. Ekspresi utusan kedua sangat jelek. Utusan pertama berkata dengan suara yang dalam, keluarga Gu tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu diam-diam mempelajari kemampuan keluarga Kaisar. Belajar secara diam-diam, Lin Suan mencibir. Apakah aku perlu belajar secara diam-diam? Aku memiliki jiwa pedang naga dan dapat mengubah segalanya di dunia. Mengapa saya tidak bisa menggunakan kemampuan spasial belaka? Dia menatap utusan pertama dan berteriak dengan dingin, membuat utusan pertama marah. Lin Suan mengabaikannya. Dia menoleh menatap Yao Guang dan mencibir. Kamu masih punya wajah untuk berada di sini. Katakan padaku, apakah Gu Feng sudah mati? Apakah kamu orang yang mendekatinya? Menurutmu, bagaimana keluarga Gu akan memperlakukanmu setelah kau pergi keluar? Ekspresi Yao Guang berubah saat mendengar ini. Dia berteriak dingin, aku tidak membunuh Gu Feng. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Siapa yang akan percaya padamu? Kau tidak menelan tubuh caotik. Bukankah kamu telah menelan para jenius lainnya? Orang yang paling mungkin membunuh Gu Feng adalah kamu. Sebaiknya kamu pikirkan dulu bagaimana cara menahan amarah keluarga Kaisar. Banyak sekali orang yang gempar ketika kata-kata ini diucapkan. Orang-orang dari keluarga Gu di luar juga menggertakkan gigi mereka. Sebelumnya, mereka mencurigai Lin Wudi, tetapi sekarang mereka mencurigai Yao Guang. Sialan, pihak lain tidak mungkin benar-benar menelannya, kan? Yao Guang memuntahkan darah. Wajahnya pucat pasi. Lelucon macam apa ini? Dia bahkan tidak melihat wajah Gu Feng, apalagi menelannya. Ini adalah masalah hitam, dan dia tidak ingin menjadi kambing hitam. Namun, Lin Suan sama sekali tidak peduli. Dia sudah menyerang utusan kedua. Apa trik lain yang Anda miliki? Gunakan semuanya. Jika tidak, hari ini adalah hari kematian Anda. Lin Suan mencibir. Dia mengeluarkan pedang naga api neraka dan menebasnya. Cahaya pedang yang menyilaukan berubah menjadi cahaya ilahi, membentuk pedang ilahi langit berbintang yang turun dari langit. Dengan suara ledakan, kekosongan itu hancur. Utusan kedua meraung. Konfrontasi. Dia menggunakan kuali yang tidak bisa dihancurkan untuk menangkis pedang itu. Namun, pada saat ini, pedang kedua menebas ke bawah. Pedang ini membawa aura alam asal kembali yang melesat melintasi kehampaan bagaikan busur pedang. Rasanya seperti pelangi yang menakjubkan. Pedang itu menyerang kuali yang tidak bisa dihancurkan lagi. Kuali yang tidak bisa dihancurkan terus bergetar dan utusan kedua dipukuli sampai memuntahkan darah. Selanjutnya, skill pedang Asura muncul dan menghilang secara tak terduga. Akhirnya, pedang itu menebas tubuh utusan kedua, menyebabkan utusan kedua terluka parah. Dia menggertakkan giginya. Sialan! Apakah dia akan dikalahkan hari ini? Dia tidak bisa menerimanya. Dia meraung ke langit, dan aura yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya membumbung tinggi ke langit. Kemudian, dia memuntahkan darah, dan energi darah membumbung tinggi ke langit, berubah menjadi awan darah. Nak, pergilah ke neraka. Di dalam awan darah, binatang-binatang iblis muncul satu demi satu, memamerkan taring-taring mereka dan mengacungkan cakar-cakar mereka. Mereka sangat ganas. Ini disebut binatang jiwa darah. Itu adalah kemampuan yang sangat mengerikan dari gunung abadi. Melalui darahnya sendiri, seseorang dapat memanggil binatang iblis yang mengerikan. Binatang-binatang iblis ini memiliki aura berdarah dan dapat langsung melahap jiwa orang lain. Pada saat ini, ratusan binatang jiwa darah muncul, menutupi langit dan bumi. Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka mundur dengan ngeri. Sialan! Kok bisa ada yang begituan? Binatang iblis macam apa ini? Banyak orang ketakutan, bahkan Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasakan ancaman terhadap jiwanya. Pada saat berikutnya, dia mendengus dingin. Aku tidak peduli monster macam apa dirimu, aku akan membunuhmu dengan pedangku. Dia meraung dan terdengarlah suara naga. Darah ilahi 10.000 naga mekar, dan 10.000 bayangan naga muncul di belakangnya. Naga angin, naga guntur, tiranosaurus rex, naga laut, dan segala jenis naga raksasa membubung ke langit. Mereka menyerbu dengan cara yang luar biasa dan bertarung dengan blood soul beast. Setiap gerakan Lin Suan dipenuhi dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Binatang jiwa darah ini terkoyak-koyak, dan awan darah yang memenuhi langit juga hancur. Beberapa pedang lagi berlalu, tubuh utusan kedua terkoyak. Ekspresi utusan pertama berubah total. Dia berkata, kembalilah, kau bukan tandingannya. Dia bisa melihat bahwa masih ada celah di antara kedua belah pihak. Utusan kedua tidak dapat mengalahkan Lin Suan. Begitu kata-kata itu keluar, yang lain menjadi gempar. Lin Woody benar-benar terlalu kuat. Utusan kedua menggertakkan giginya. Apakah dia kalah? Dia tidak mau. Saat dia sedang ragu-ragu, Lin Suan tiba-tiba bergegas mendekat. Ledakan. Dia meninju keluar, diselimuti oleh energi iblis yang mengerikan, membentuk lautan iblis yang mengerikan. Gelap gulita bagaikan tinta, menelan segalanya. Tak seorang pun bisa melihat pemandangan di dalam lagi. Apa yang terjadi? Ekspresi utusan kedua berubah. Dia berteriak marah dan ingin melarikan diri. Namun di saat berikutnya, ia mendapati dunia berputar, dan pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Tekanan yang lebih kuat lagi menekan ke bawah, dan dia tiba di suatu tempat ajaib. Di mana ini? Enyah. Dia mencoba membuka langit dengan telapak tangannya, tetapi ternyata sia-sia. Lin Suan menendang dan mengguncang utusan kedua itu. Dia berkata, hari ini adalah hari kematianmu. Kau ingin membunuhku? Apakah kamu bercanda? Aku adalah eksistensi abadi. Dan aku punya Liontin Giok Pelindung. Bahkan jika aku benar-benar kalah, aku bisa melarikan diri dengan aman. Liontin Giok Pelindung, apa kamu yakin? Lin Suan berteriak dingin. Tiba-tiba, energi pedang berbentuk naga muncul di tangannya, dan dia menebas ke depan. Rambut utusan kedua berdiri tegak. Dia menggunakan kekuatan abadinya untuk melawan. Tetapi pedang ini langsung melemparkan kualita terhancurkan itu, dan dia pun langsung terpotong menjadi dua. Dia berteriak dengan gila. Ah, hebatnya kekuatan jiwa pedang naga agung. Berengsek. Bagaimana Anda bisa menggunakan begitu banyak daya? Ini adalah dunia jalur ekstrim. Jiwa pedang naga agung tidak akan pernah bisa keluar. Ia hanya bisa tinggal di tubuh Lin Suan. Sebelumnya, dia bisa mengandalkan kekuatan gunung abadi untuk melawan. Tetapi sekarang, jiwa pedang naga agung telah terbang keluar, dan kekuatannya yang kecil tidaklah cukup. Lin Suan mencibir, karena ini duniaku. Di sini, akulah rajanya, akulah penguasanya. Jadi, aku akan membiarkanmu hidup. Kamu akan mati. Kamu pasti tidak akan hidup hari ini. Dengan itu, Lin Suan menebas lagi, membelah tubuh utusan kedua lagi. Jiwa pedang naga agung tak terkalahkan, dan kekuatan gunung abadi sungguh misterius tak tertandingi. Namun, pada saat ini, pemulihannya agak lambat. Utusan kedua benar-benar tercengang. Dia ingin melarikan diri dan menerobos kehampaan, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Pada saat ini, Lin Suan menamparkan lagi. Segel Dewa Iblis membawa aura daun naga dan dua teknik pamungkas menyatu. Utusan kedua hancur berkeping-keping dan dia berubah menjadi kabut berdarah. Tidak. Dia akhirnya ketakutan. Dia menghancurkan Leontin Giok pelindung dan berubah menjadi cahaya putih, ingin pergi. Namun, pada saat ini, Lin Suan mencibir, kamu tidak bisa melarikan diri. Gucci hitam itu jatuh dari langit dan berubah menjadi pusaran air. Itu langsung menelannya. Pada saat yang sama, Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar dengan seluruh kekuatannya untuk menembus kehampaan. 5402. Gucci penelan surga turun dan menelan segalanya, menyelimuti cahaya putih. Utusan kedua awalnya berpikir bahwa dia akan menggunakan Leontin Giok pelindung untuk meninggalkan ruang pihak lain dan datang ke dunia luar. Meskipun dia tidak mau kalah, mustahil bagi pihak lain untuk membunuhnya. Namun saat dia membuka matanya dan mendapati sekelilingnya gelap gulita, dia pun ketakutan. Sialan, di mana ini? Dia meraung dengan gila. Pada saat yang sama, ia merasakan tekanan besar, seolah-olah ada batu kilangan yang dapat menghancurkan dunia yang terus-menerus menghancurkannya. Itu benar-benar menghancurkan tubuhnya. Darah mengalir dan menetes ke sana kemari. Dia menggunakan kekuatan keabadian, tetapi saat tubuhnya pulih, dia hancur lagi. Kekuatan ini membuatnya putus asa. Sialan, aura dari jalan ekstrim. Dia takut pihak lain masih dapat menggunakan kekuatan jalan ekstrim. Tidak, kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat ia tolak sama sekali. Dia meraung ke arah langit, dan sebuah rune abadi muncul di antara alisnya. Pada saat yang sama, suara yang dalam terdengar, seolah-olah telah melintasi waktu dan ruang kuno. Rune di antara alisnya membawa kekuatan magis. Untuk sesaat, ia benar-benar menghalangi pusaran hitam itu. Utusan kedua tertawa sinis. Bocah, kau bahkan tidak tahu siapa yang berdiri di belakang gunung abadi. Jadi bagaimana jika anda memiliki senjata ekstrim 4? Itu hanyalah jalan ekstrim. Gunung abadi kita memiliki paragon fana sejati. Apa yang kau miliki untuk melawan kami? Dia tertawa bangga. Lin Suan melihat bahwa Heaven Swallowing Jar tidak terbunuh. Pihak lain juga tercengang. Immortal Paragon. Dia mengerutkan kening. Apa ini? Namun, kekuatan yang terpancar dari alis pihak lain memang mengejutkannya. Ternyata ini adalah kartu truf sebenarnya dari pihak lain. Kekuatan ini telah melampaui kekuatan utusan kedua. Itu bukanlah sesuatu yang dapat digunakan oleh leluhur suci. Tapi kenapa ya? Lin Suan berteriak dingin. Pihak lain berani melenyapkan Yan Ruyu, jadi dia sudah bertekad untuk membunuhnya. Dia tidak akan membiarkan pihak lainnya pergi hidup-hidup. Aku tidak peduli jika kamu adalah mortal paragon. Di dunia ini, akulah penguasanya. Hari ini, Anda akan mati tanpa keraguan. Dia meraung, dan guci penelan surga mengendalikan pihak lain untuk terbang menuju daerah tandus di dalam. Utusan kedua mencibir, aku adalah makhluk abadi, dan aku memiliki kekuatan paragon fana yang melindungiku. Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Wajahnya penuh penghinaan, tetapi pemandangan di sekelilingnya berangsur-angsur berubah. Aura sunyi muncul, menyebabkan simbol di antara alisnya bergetar hebat. Terdengar suara gemuruh, tiba-tiba terdengar seperti guntur dari sembilan langit. Utusan kedua merasa takut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia merasa bahwa kekuatan penguasa di dunia manusia sedang ditekan? Oh, di mana ini? Tempat apa ini? Ruang macam apa ini? Dia benar-benar mampu menekan penguasa manusia. Mereka sangat jelas tentang Mortal Supremes, meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, kekuatan itu mampu dengan mudah membuat mereka hidup atau mati. Ini adalah kekuatan terkuat di dunia. Namun sekarang, kekuatan penguasa manusia sebenarnya sedang ditekan. Dunia ini sungguh menakutkan. Pada saat ini, Gucci pemakan surga meledak dengan kekuatan sekali lagi, mengubah utusan kedua menjadi kabut berdarah. Usaran hitam itu memusnahkan segalanya. Sebuah rune hitam jatuh dari kabut berdarah dan berubah menjadi aliran cahaya, mencoba melarikan diri. Lin Xuan membalas dengan pedangnya. Dengan bunyi dentang, ia terpaksa mundur, dan lengannya menjadi mati rasa. Apakah ini kekuatan seorang penguasa manusia? Itu benar-benar terlalu kuat. Jika bukan karena perlindungan jiwa pedang naga agung, dia pasti terluka. Seekor semut manusia berani menghentikanku. Di dalam rune hitam itu, sebuah suara yang telah mengalami pasang surut kehidupan tiba-tiba terdengar. Suara itu sangat dalam. Lin Xuan mendengus. Aku tidak peduli jika kau seorang penguasa manusia. Kau hanya seorang rune, dan kau ingin melarikan diri. Hancurkan. Gucci pemakan surga meledak dan menyerbu ke depan. Pusaran hitam terus bermunculan, menutupi langit dan menghalangi jalan musuh. Rune hitam itu menghantam pusaran, seakan-akan memasuki rawa. Pada akhirnya, ia terbang ke kejauhan. Namun tak lama kemudian, ia mulai meraum dengan hebat. Sialan, dunia macam apa ini? Ini adalah dewa. Sebelum ia sempat menyelesaikannya, suatu kekuatan datang dari langit dan bumi, menghancurkannya dan mengubahnya menjadi abu. Lin Xuan juga tercengang. Kekuatan ini bukan darinya, melainkan kekuatan dunia ini. Apakah masih ada kekuatan di dunia ini? Dia terkejut. Naga api neraka di sampingnya juga berlutut di tanah dan menyembah. Apa yang disembahnya? Lin Xuan terbang mendekat dan bertanya, apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Naga api neraka menggelengkan kepalanya. Ia tidak berani berkata apa-apa. Setelah berjalan cukup lama, naga api neraka pun berdiri. Katanya, Nak, kau telah memberikan begitu banyak kekuatan di dunia ini, dan ada juga mata air kehidupan surgawi. Ku rasa dunia ini telah sedikit pulih. Kekuatan tadi seharusnya menjadi kekuatan terkondensasi dunia ini setelah pulih sedikit. Penguasa manusia gunung abadi ini sungguh tidak beruntung. Dengan statusnya, dia seharusnya tidak bisa datang ke sini. Itulah sebabnya dia berani berteriak di sini dan melepaskan kekuatannya. Dia pasti akan mati. Lin Xuan merasa bahwa dunia pedang ini semakin misterius. Ada banyak rahasia yang menunggu untuk dia temukan. Naga api neraka tidak tahu banyak. Namun, semakin misterius dunia ini, semakin banyak pula manfaatnya baginya. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam, sudut mulutnya terangkat. Kuali yang tidak bisa dihancurkan disegel olehnya, dan kemudian dia memegangnya di tangannya. Dengan lambayan tangannya, pusaran hitam itu menelan semua darah yang tersisa. Utusan kedua sudah tidak ada lagi. Krune yang tidak dapat dihancurkan menghilang. Dengan sekejap, Lin Xuan keluar dari dunia pedang. Banyak sekali orang yang menunggu di luar. Karena dilembah di depan, aura iblis meluap, menutupi segalanya. Semua orang tidak bisa melihat situasi di dalam. Mereka tidak tahu bagaimana pertempuran itu berlangsung. Mengapa di sana begitu sunyi? Mereka tidak mendengar suara perkelahian. Mungkinkah pertempuran sudah berakhir? Mereka bingung. Tiba-tiba, lautan iblis di depan mereka bergulung dan aura iblis berangsur-angsur menghilang. Banyak orang berseru. Lihat. Pada saat ini, para jenius di tangga surga dan para ahli di luar semua menatap ke depan. Mereka bertanya-tanya seperti apa pertempuran terakhir itu. Ketika aura iblis itu menghilang, mereka melihat sebuah sosok berdiri di antara langit dan bumi. Tubuh orang itu diselimuti aura setan, seperti dewa setan. Itu Lin Woody. Mereka berseru. Lin Woody muncul. Di mana utusan kedua? Mereka melihat sekeliling dan tidak melihat utusan kedua. Para ahli di tangga surga berseru. Mungkinkah dia sudah tersingkir? Wajah utusan pertama berubah. Tidak mungkin, pihak lain bisa tersingkir. Yao Guang dan yang lainnya mengerutkan kening. Sebaliknya, Murong King Cheng tertawa. Di sisi lain, orang-orang di luar gunung abadi sudah gila. Utusan ketiga menggertakkan giginya. Tidak mungkin. Karena mereka tidak menyadari utusan kedua keluar. Para tetua juga mengerutkan kening dan memeriksa. Mereka memeriksa ke segala arah tetapi tidak menemukan seorang pun. Kilin api mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan Lin Woody? Longwu dari istana kekaisaran seribu naga berseru. Lihat? Apa yang dipegang Lin Woody di tangannya? Semua orang menoleh lalu menghirup udara dingin. Pupil mata utusan ketiga mengecil. Bagaimana mungkin kuali abadi itu ada di tangannya? 5403. Di lembah Dow Extreme, ketika utusan pertama melihat kuali yang tidak bisa dihancurkan, pupil matanya mengerut. Sialan, kenapa benda ini ada di tanganmu? Di mana utusan kedua? Dia punya firasat buruk tentang ini. Lin Swan mendengus dingin. Dia melempar kuali abadi ke tanah dan berkata dengan suara yang dalam, dia sudah pergi ke neraka. Saya katakan bahwa dia pasti akan mati hari ini. Apa? Mati. Semua orang tercengang. Apa? Itu tidak mungkin. Orang harus tahu bahwa mereka memiliki liontin giyok pelindung. Bahkan jika nyawa mereka terancam, mereka akan langsung diteleportasi keluar. Ekspresi utusan pertama berubah. Secara naluriah dia tidak mempercayainya. Karena mereka tidak hanya memiliki liontin giyok pelindung, tetapi mereka juga memiliki rune yang tidak dapat dihancurkan. Itu diberikan kepada mereka oleh penguasa manusia. Pasti tidak akan ada kecelakaan. Namun, kuali yang tidak bisa dihancurkan terpisah dari utusan kedua. Ini di luar imajinasinya. Sepuluh utusan itu, masing-masing memiliki senjata. Senjata dan kehidupan mereka saling terkait. Senjata ada bersama rakyat, dan senjata hanya akan dipisahkan saat rakyat meninggal. Sekarang setelah kuali yang tidak bisa dihancurkan muncul dan utusan kedua menghilang, itu berarti utusan kedua kemungkinan besar sudah meninggal. Bagaimana dia melakukannya? Untuk pertama kalinya, dia dipenuhi dengan keterkejutan. Awalnya, dia tidak peduli dengan linsuan karena dia sombong dan berkuasa. Namun sekarang, ada sedikit rasa takut di hatinya. Seseorang yang bisa mengabaikan kekuatan penguasa manusia. Di langit, beberapa senjata dao ekstrim juga bingung. Bagaimana mungkin dia sudah meninggal? Bukankah dia memberi mereka Leontin Giok yang menyelamatkan nyawa? Botol harta karun kehidupan terkejut. Kura-kura hitam juga mengerutkan kening. Bukankah kalian baru saja merasakan aura misterius? Kata tombak penghancur. Anak ini pasti punya rahasia, dan itu rahasia besar. Selain tubuh ilahi sembilan yang dan keturunan naga besar, dia pasti memiliki kartu truf lainnya. Tapi apa itu? Haruskah kita menangkapnya dan melihatnya? Kata tombak penghancur. Kura-kura hitam menggelengkan kepalanya. Tidak, jangan bertindak gegabuh. Ada begitu banyak orang yang menonton, kita tidak bisa bergerak. Dan tidakkah Anda menyadarinya? Aura misterius itu tampaknya tidak mengancam kita. Mungkin dia ada di pihak kita. Beberapa senjata dao ekstrim dibahas di langit. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengamati dalam kegelapan dan tidak menyentuh linsuan. Namun yang lainnya menjadi gila. Utusan kedua sangat menakutkan, tetapi dia malah terbunuh. Ini bukan eliminasi, tapi kematian yang sesungguhnya. Itu membuat rambut mereka berdiri tegak. Sebelumnya mereka merasa lega ketika menemukan Liontin Giok pelindung. Tetapi sekarang, tampaknya melindungi Liontin Giok itu tidak cukup untuk melindungi kehidupan mereka sepenuhnya. Setidaknya ada pengecualian di depan Lin Woody. Lin Xuan membuang kuali tak terhancurkan. Dia tidak membutuhkannya. Dia tidak bisa menggunakan energi tak terhancurkan yang ada di dalamnya. Dia hanya mengeluarkannya untuk memperingatkan orang-orang itu. Karena dia berani menantangnya, dia tidak hanya akan melenyapkannya, dia akan membunuhnya. Dia menatap beberapa sosok. Misalnya, utusan pertama dan Yao Guang keduanya memiliki niat membunuh di mata mereka. Wajah utusan pertama tampak dingin. Karena pihak lain telah membunuh utusan kedua, dia tidak akan membiarkan pihak lain lolos. Yao Guang juga mengerutkan kening. Kaisar Semujius Yao dalam benaknya berkata bahwa bocah ini sangat berbahaya. Namun, aku lebih menginginkan tubuhnya. Semua rahasianya adalah milikku. Sang Kaisar Semu memiliki pandangan serakah di matanya. Meninggalnya utusan kedua mengejutkan banyak orang. Pada saat yang sama, pertempuran mencapai tingkat baru. Sekarang, hanya tersisa sepuluh orang. Kesepuluh orang ini semuanya masuk dalam jajaran sepuluh besar, dan banyak sekali orang yang mengagumi mereka. Kesepuluh orang itu berdiri di tangga langit, dipandangi dari segala arah. Senjata-senjata ekstrim di langit juga turun. Selamat karena berhasil masuk sepuluh besar. Nama Anda akan terukir di Monumen Langit dan Anda akan dikagumi selamanya. Para penonton di luar sangat iri. Siang Huo Kilin, Kun Pengzi, dan utusan ketiga menggertakkan gigi mereka. Mereka awalnya sangat kuat, tetapi mereka tidak memiliki peluang untuk masuk sepuluh besar. Mereka hanya bisa disingkirkan. Sialan! Terutama ketika mereka melihat musuh mereka, Lin Woody, berdiri di sana dengan ekspresi menghina di wajahnya. Mereka sangat marah hingga muntah darah. Persatuan Dewa bersorak. Hebat! Bos Lin telah masuk sepuluh besar. Selanjutnya, ia harus mampu berjuang keras untuk masuk ke posisi tiga teratas. Itu sudah pasti. Bos akan menjadi juara terakhir. Mereka bersorak. Orang-orang dari Gunung Abadi mencibir. Dasar bodoh. Dengan utusan pertama, Lin Woody tidak punya harapan untuk menang. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Dao Satu juga percaya diri. Bakat Dao bawaan cukup untuk menyapu bersih segalanya. Orang-orang dari Sekte Rumah Ungu juga bersinar. Sekarang, ada dua orang yang masuk dalam sepuluh besar. Yang satu adalah Light Saking, yang satu lagi adalah Shadow Cultivation. Shadow Cultivation dapat bersaing untuk posisi lima teratas, dan Light Saking pasti dapat bersaing untuk posisi tiga teratas. Dia mungkin menjadi yang pertama. Itu karena Light Saking telah melahap terlalu banyak ahli. Tiga hari istirahat berikutnya akan memberi waktu yang cukup bagi sepuluh pemain teratas untuk pulih. Tiga hari kemudian, kompetisi peringkat sepuluh besar akan dimulai. Ini akan menjadi sepuluh besar terakhir. Meskipun ada hadiah, hadiah untuk utusan pertama bahkan lebih menakjubkan. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Apa sebenarnya itu? Semua orang menantikannya. Lin Xuan dan Murong King Cheng duduk bersila. Lin Xuan meraih tangan Murong King Cheng dan memberinya mata air kehidupan ilahi di dunia pedang. Hal ini memungkinkannya pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, dia menyampaikan pesan. King Cheng, kompetisi berikutnya akan sangat berbahaya. Jika kamu menghadapi sesuatu yang tidak dapat kamu lawan, kamu harus pergi lebih awal. Lin Xuan dapat membunuh utusan kedua karena ia memiliki kartu truf yang kuat. Yang lain belum tentu tidak punya kartu truf. Jika mereka melewatkan kesempatan untuk pergi, itu akan sangat berbahaya. Murong King Cheng mengangguk. Saudara Xuan, jangan khawatir. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Di sisi lain, saya khawatir banyak orang ingin membunuhmu. Anda harus berhati-hati. Lin Xuan tertawa. Tidak apa-apa. Tidak mungkin mereka bisa membunuhku. Kali ini saya akan memberi tahu mereka. Apa itu kekebalan sejati? Mata Lin Xuan meledak dengan cahaya yang menakutkan. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, sepuluh pakar teratas di Stairway to Heaven semuanya berdiri. Para penonton di luar juga menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tangan mereka. Pertempuran terakhir akhirnya akan dimulai. Senjata kelas ekstrim di langit turun. Kura-kura hitam melihat sekeliling dan tertawa. Berikutnya adalah kompetisi peringkat. Itu masih menjadi tantangan, tetapi tidak banyak aturan khusus. Anda dapat memutuskan sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia melayang ke udara dan tiba di atas sembilan langit untuk mengamati dengan diam. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Putuskan sendiri. Apa ini? Bukankah ini hanya melanggar aturan? Banyak sekali orang yang terkejut. Apakah ada yang mau bergabung? Mereka semua memandang formasi susunan di hadapan mereka. Orang-orang dari gunung abadi memasang ekspresi buruk di wajah mereka. Sekarang hanya ada satu orang yang tersisa di dalam, tidak ada cara bagi mereka untuk bergabung. Namun, tetua keluarga Ye berkata, bahkan jika ada lebih banyak orang, mereka tidak akan bergabung. Mereka ingin mengikuti jejak Kaisar Agung tertinggi. Bagaimana mereka bisa bergabung dengan yang lain? 5404. Begitu kata-kata itu keluar, yang lain juga mengangguk. Memang, mereka telah mencapai titik ini. Masing-masing dari mereka memiliki potensi untuk menjadi Kaisar Agung. Orang-orang ini tidak patuh. Dan mereka bertekad untuk mencapai puncak seni bela diri. Mereka tidak akan pernah bersatu. Benar saja, sepuluh orang teratas mengerutkan kening setelah mendengar ini. Utusan pertama berkata dengan dingin. Kalau begitu mari kita lanjutkan sesuai aturan sebelumnya dan mulai tantangannya. Siapa yang akan pergi lebih dulu? Begitu dia selesai berbicara, utusan pertama menatap Lin Suan dengan jejak niat membunuh yang dingin di matanya. Ada Rune Abadi yang berdenyut di antara kedua alisnya. Ketika dia beristirahat selama tiga hari, dia melihat pemandangan aneh melalui Rune di antara kedua alisnya. Itu adalah Gunung Abadi mereka. Auranya sangat kuat. Di kedalaman Gunung Abadi, ada sosok misterius yang duduk bersila di sana. Ini adalah penguasa Fana mereka dari Gunung Abadi. Penguasa Fana itu tampaknya telah merasakan kematian utusan kedua. Dia meraung ke langit, menghancurkan langit berbintang. Gunung Abadi yang mengerikan itu bergetar hebat. Siapakah dia? Siapa yang dapat menghancurkan kekuatanku? Kulit kepala utusan pertama menjadi mati rasa saat Kaisar Fana marah. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa membunuh Lin Suan, dia tidak akan bisa meredakan kemarahan Kaisar Fana. Sekalipun dia tidak dapat membunuh Lin Suan, dia harus menekan Lin Suan dan membawanya kembali ke Gunung Abadi agar penguasa Fana dapat menghadapinya. Oleh karena itu, dia ingin membunuh Lin Suan sekarang. Namun, dia tidak bertindak gegabuh. Karena ada beberapa orang yang dapat mengancamnya. Bakat bawaan Taoisme, fisik superkuat, dan klan cahaya kuno. Kecepatannya juga mengejutkannya. Terlebih lagi, Lin Suan sendiri juga mengejutkannya. Dia masih tidak bisa mengerti kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan kekuatan Mortal Sovere. Kartu Truf superkuat macam apa yang dimiliki Lin Woody? Bisakah dia menahannya? Karena itu, dia tidak yakin. Dia tidak bertindak. Dia sedang menunggu. Akan lebih baik jika Lin Woody kelelahan dan terluka dalam pertempuran. Kemudian, dia akan bergerak. Di babak sebelumnya, ada aturan untuk melindungi orang-orang yang telah bertarung. Mereka yang telah bertarung tidak dapat bertarung terus-menerus. Hal ini dilakukan untuk melindungi para prajurit agar bisa pulih. Namun, tidak ada aturan dalam ronde ini. Ia mengatakan akan mengikuti aturan sebelumnya, tetapi ia dapat melakukan gerakan ketika waktunya tiba. Selama senjata kelas ekstrim tidak menghentikannya, tidak seorang pun dapat menghentikannya. Oleh karena itu, dia menunggu kesempatan yang tepat untuk membunuh Lin Woody. Namun, meskipun dia tidak menyerang Lin Suan, itu tidak berarti dia tidak akan menyerang orang lain. Karena dia benar-benar terlalu marah. Mereka adalah sepuluh utusan agung. Mereka bisa saja menguasai dunia, tetapi sekarang hanya dia yang tersisa. Terutama setelah Lin Suan membunuh utusan kedua, niat membunuhnya muncul ke permukaan. Dia harus melepaskan niat membunuh ini, jadi dia menoleh dan menatap sosok itu. Itu kamu, keluarlah dan terima kematianmu. Dia menatap Heiki. Banyak orang terkejut, apakah utusan nomor satu akan mengambil tindakan. Wajah Heiki berubah muram. Meskipun dia telah masuk sepuluh besar, dia tidak dapat melakukannya. Dia juga merupakan juara Mahkota Ganda, tetapi saat menghadapi utusan pertama, dia masih bertindak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Orang ini memberinya perasaan yang tidak terduga, tetapi karena dia sudah menantangnya, bagaimana mungkin dia tidak menerima tantangannya. Dia melangkah maju dan berteriak, jika kau ingin menantangku, maka keluarkan seluruh kekuatanmu. Di belakangnya, sembilan bendera hitam besar menari-nari di udara, menyapu ke segala arah. Aura mengerikan menyebar saat utusan pertama berteriak dingin. Sebuah pedang muncul di tangannya. pedang hitam yang tidak bisa dihancurkan. Dengan tebasan pedang, gas hitam menyelimuti tempat itu, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Mengerikan sekali. Murid-murid Burning Incense, Murong King Cheng, dan yang lainnya menyusut. Ini adalah kekuatan utusan pertama. Kekuatannya benar-benar terlalu kuat. Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Pada saat itu, jiwa mereka seakan terbelah. Alis Lin Suan juga berkerut erat. Penonton di luar menjadi gempar. Kilin api, Kun Peng Zi, dan yang lainnya terkejut. Kekuatannya terlalu kuat, jauh melampaui mereka. Orang-orang dari gunung abadi tertawa terbahak-bahak. Apakah Anda melihatnya? Itulah kekuatan utusan pertama. Siapa yang bisa menolak kekuatan seperti itu? Apakah sudah diselesaikan? Yao Guang mencibir. Ini terlalu lemah. Si Yu Ying mengerutkan kening. Dia merasa batu hitam itu tidak akan mudah ditangani. Utusan pertama juga mengerutkan kening. Dia merasa bahwa niat membunuh yang mengerikan di depannya belum hilang. Pada saat berikutnya, sembilan bendera besar muncul dari celah-celah langit. Bendera-bendera itu menopang langit dan menyegel alam semesta. Hantu hitam muncul di bendera. Suaranya yang dingin terdengar. Dalam sembilan revolusi pembunuhan, sosok-sosok pada sembilan bendera berputar tanpa henti, dan kekuatan membunuh yang mengerikan muncul. Mereka menyerang utusan pertama. Yao Guang, Kaisar Semujius Yao juga terkejut. Ternyata formasi seperti itu. Ini adalah formasi yang sangat kuno. Saya pikir formasi ini akan hilang di era ini. Saya tidak menyangka dia bisa menggunakannya. Yao Guang menghirup udara dingin setelah mendengar itu. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya formasi roh itu. Utusan pertama juga berteriak dengan dingin. Tak berguna. Kau tak sebanding denganku. Dia terus mengayunkan pedang di tangannya untuk melawan formasi di sekelilingnya. Pada saat yang sama, aura kuno di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Aura itu ingin menghancurkan sembilan bendera. Hantu hitam di sembilan bendera terus muncul dan menghilang secara misterius. Tidak seorang pun tahu yang mana tubuh aslinya. Ketika utusan gunung abadi di luar melihat ini, alis mereka berkerut erat. Formasi susunan ini sebenarnya sangat aneh. Utusan ketiga tertawa. Jangan khawatir. Kekuatan bos sangat mengerikan. Meski itu formasi yang tak tertandingi, lalu kenapa? Selama bos serius, tidak ada yang bisa menolaknya. Benar saja, setelah sepuluh gerakan, wajah utusan pertama tampak muram. Tidak bisakah kamu membedakan yang asli dari sembilan bendera? Lalu aku akan menghancurkan mereka semua. Pedang Ki membubung ke angkasa. Utusan pertama mengarahkan pedangnya ke langit. Niat pedang yang tak terpadamkan muncul dan berubah menjadi lautan yang menekan dari langit. Pada saat ini, ia langsung menyerang sembilan bendera. Bendera-bendera itu dihujani oleh pedang Ki dan terus bergetar. Cahaya di atasnya meredup seolah-olah akan pecah kapan saja. Hantu hitam raung marah dan sekali lagi menggunakan sihirnya yang tiada taraf. Sembilan bendera itu kembali mengubah formasi mereka. Mereka memuntahkan api yang mengerikan dan menyambar petir yang mengerikan. Ada juga lautan darah yang harus dilawan. Namun, utusan pertama benar-benar terlalu menakutkan. Teknik pedangnya membawa niat membunuh yang tak ada habisnya. Setelah keduanya bertukar lebih dari seratus gerakan, Black Phantoms dikalahkan. Sembilan bendera dikibarkan ke berbagai arah. Black Phantoms juga tidak berdaya. Dia mendesah dan berubah menjadi cahaya putih. Dia pun tersingkir. Namun, dia tidak keluar, tetapi pergi keluar lembah dao ekstrim. Ini berarti dia telah tereliminasi. Peringkatnya turun ke posisi ke-10. Banyak orang menyaksikan kejadian ini dan berteriak kaget. Apakah ini sudah berakhir? Itu sungguh terlalu mengasihkan. Meski Black Phantoms dikalahkan, hasilnya sangat mengejutkan. Formasi Black Phantoms terlalu mengerikan. Namun, First Emissary bahkan lebih mengerikan. Teknik pedangnya sangat mengejutkan. Setiap pedang dapat membelah langit dan bumi. Dia jelas merupakan pendekar pedang terbaik. Siapa yang bisa menghentikan orang seperti itu? Burning Incense, Siu Ying, dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka menyadari bahwa jika mereka bertemu dengan utusan pertama, mereka mungkin akan mengakhiri pertempuran dalam waktu kurang dari seratus gerakan. Tentu saja merekalah yang akan rugi. 5.405 Kekuatan utusan pertama mengejutkan banyak orang. Mereka saling memandang dengan penuh rasa hormat. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya dingin. Dia melangkah maju dan menatap utusan pertama. Dia berkata, Kau sangat sombong, menyingkirkan satu orang sekaligus. Tapi jangan khawatir, aku akan menyingkirkanmu selanjutnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Wajah utusan pertama berubah dingin. Dia tertawa dingin, Siapa yang mengizinkanmu menantangku? Tidakkah kau tahu bahwa aku punya waktu untuk beristirahat? Lin Xuan tertawa terbahak-bahak. Apa kau gila? Para senior senjata kelas ekstrim mengatakan bahwa tidak ada aturan dalam pertempuran ini. Saya dapat menantangmu sekarang juga. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka belum memikirkan hal ini. Wajah utusan pertama menjadi gelap. Apakah kau ingin mati? Chen Xuan mendengus. Apakah kamu berani menyerangku? Ayolah, bukankah kamu sombong dan angkuh? Apakah kau tidak ingin membunuhku? Aku akan memberimu kesempatan. Kemarilah. Utusan pertama mendengus. Aku kelelahan dan tidak bisa bertarung dengan baik. Aku akan melawanmu saat aku sudah pulih. Dia berbalik dan pergi. Pengecut. Lin Xuan mencibir. Hal ini membuat utusan pertama sangat marah. Kapan dia pernah dipandang rendah? Namun, dia memang kelelahan, jadi dia tidak berani menyerang Lin Woody yang misterius. Lin Xuan juga mundur. Pemandangannya agak aneh. Pada saat ini, Yao Guang berjalan keluar. Dia melihat sekeliling dan tertawa dingin. Kalau begitu, giliranku. Semua orang terkejut. Yao Guang, dia juga seorang ahli yang menakutkan. Mereka tidak berani menyerang dengan mudah. Yao Guang menatap Burning Incense dan berkata, ayo kita lawan peri ini. Burning Incense menarik nafas dalam-dalam. Sebagai seorang jenius papan atas, bagaimana mungkin dia takut? Dia berjalan maju. Dia mengenakan baju besi yang menyala-nyala dan memiliki rambut merah menyala. Dia memiliki wajah yang cantik dan cerah. Dia tampak seperti dewi api. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan api menyembur dari tubuhnya, menyapu langit. Seluruh dunia pun terbakar. Burning Incense tidak berani gegabuh. Seratus ribu gunung berapi meletus dari tangannya dan menyapu ke arah Yao Guang. Merasakan kekuatan ini, orang-orang di sekitarnya terkejut. Wanita ini terlalu menakutkan. Dia jelas tidak lebih lemah dari kilin api. Meskipun dia bukan seorang pangeran kekaisaran, api-api ini terlalu mengerikan. Ini adalah api yang membakar surga yang legendaris. Cahaya memancar antara langit dan bumi, seterang kembang api. Yao Guang tertawa keras dan menamparkan dengan telapak tangannya. Ia juga berubah wujud menjadi telapak tangan yang menyala-nyala, menutupi dunia seperti tangan dewa api. Itu bertabrakan dengan api yang membakar surga milik pihak lain. Keduanya memancarkan cahaya yang lebih cemerlang. Semua orang tercengang. Kultifator alam pengguncang cahaya ini sungguh luar biasa. Apinya sama mengerikannya. Di luar, wajah kilin api langsung berubah. Sial, ini adalah kekuatan gua kilin api kita. Dia menggertakkan giginya. Semua orang tercengang. Tampaknya para kultifator alam getaran cahaya juga telah menelan kilin api sebelumnya. Dua jenis api meletus di antara saat ini, sosok Yao Guang tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Burning Incense dan menyerang dengan telapak tangannya. Ini adalah kemampuan ilahi kekosongan milik telanggu, dan kemampuan ini dijalankan dengan sempurna olehnya. Burning Incense tidak berani ceroboh. Tentu saja, dia tahu betapa mengerikannya seorang kultifator Light Sucking Realm. Sepasang sayap menyala muncul di punggungnya dan berubah menjadi perisai untuk memblokir serangan. Dengan bunyi dentang, dia terlempar ke belakang. Sama, dia menebas dengan pedangnya. Pedang yang menyala itu menebas di belakangnya. Yao Guang tertawa dingin. Hantu seorang raja muncul, berdiri tegap seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa api. Itu langsung menghancurkan energi pedang. Dia sangat kuat dan tak tertandingi dalam meredam Burning Incense. Burning Incense menderita, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia tertekan dan bahkan tidak bisa melawan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Pihak lain terlalu kuat. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Berbagai teknik pamungkas alam cahaya yang mengguncang tidak ada habisnya, dan mustahil untuk menolaknya. Pada akhirnya, Burning Incense dikalahkan. Dia tiba di luar alam jalur ekstrim dan menduduki peringkat ke-9. Burning Incense tertawa getir, sungguh sial bertemu dengan seorang kultifator Light Sucking Realm. Kalau tidak, dia bisa bertahan lebih lama dan tidak akan dikalahkan dengan mudah. Setelah Light Sucking Realm menang, dia melihat sekeliling. Sepertinya dia ingin terus menantang. Namun, pada akhirnya, dia tertawa dingin dan berjalan kembali. Dia tidak terburu-buru. Dia ingin memainkan permainan ini secara perlahan. Setelah Light Sucking Realm, kepala anjing itu berjalan mendekat. Dia bertanya siapa yang akan melawan Lord Dog. Seekor anjing tidak punya hak untuk berada di sini. Si Yuying mendengus dingin. Aku akan membunuhmu. Dia melangkah maju. Sebelumnya, dia telah menelan dua buah bodi dan kekuatannya telah meningkat pesat. Kali ini, dia penuh percaya diri. Oleh karena itu, ketika ia melihat anjing bersikap sombong, wajar saja ia menjadi marah. Anda ingin menantang Lord Dog. Kalau seleramu tidak enak, maka Lord Dog akan mengalahkanmu secara langsung. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan menerobos kekosongan, menyerbu ke depan. Si Yuying mendengus dingin dan menebas. Ini adalah bilah tanpa bayangan yang tidak bisa dilihat. Hanya suara nyaring yang terdengar. Kaki anjing itu dipaksa mundur. Tuan anjing mendengus dingin. Dia melambaikan tulang putih di tangannya dan tulang itu bertabrakan dengan bilah pedang tanpa bayangan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar dan kekosongan pun hancur. Sungguh mengejutkan. Bilah tanpa bayangan itu muncul dan menghilang secara misterius dan tulang putih itu bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, Taoise berkepala anjing itu melambaikan tangannya dan panci besi besar di punggungnya terbang keluar. Panci itu membesar di langit seperti kanopi dan jatuh langsung. Si Yuying terkena pukulan dan dia langsung pusing dan memuntahkan darah. Orang yang tercelah. Guk, Guk, beranikah kau melawan Tuan anjing? Sang Taoise berkepala anjing tertawa dingin saat dia mengendalikan panci besi dan tulang putih untuk menyerang. Saat dia berlari, dia membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba menggigitnya. Si Yuying bersikap meremehkan, namun fisiknya langsung tergigit saat ia bertarung melawan pihak lawan. Salah satu lengannya digigit hingga putus, dan ia menjerit kesakitan sementara darah berceceran di mana-mana. Anjing terkutuk. Dia terkejut. Gigi lawannya terlalu tajam. Lord Dok tertawa dingin. Lihat aku menelanmu. Telan langit dan bumi. Dia menggunakan kemampuan ilahi yang sangat mengerikan dan menelan seluruh dunia. Langit seketika menjadi gelap, dan orang pun tidak dapat melihat jari-jarinya di depannya. Ketika orang-orang di luar melihat ini, mereka juga terkejut. Anjing ini terlalu menakutkan. Lin Xuan juga menyipitkan matanya. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu dari mana anjing ini berasal. Namun, tidak ada keraguan tentang betapa menakutkannya pihak lain itu. Meskipun kekuatan Siu Ying telah meningkat pesat, dia mungkin akan kalah dalam pertempuran ini. Siu Ying menggunakan teknik tubuh tanpa bayangannya dan dengan cepat menghindar. Namun, dia tidak punya tempat bersembunyi di bawah mulut berdarah itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Satu tebasan membelah langit dan bumi, dan tebasan lain menyapu kehampaan. Setelah beberapa kali tebasan, dia tidak dapat mematahkannya. Pada akhirnya, dia hampir tertelan. Dia hanya bisa dieliminasi. Tercelah, Siu Ying menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka akan berada di posisi ke-8. Ini benar-benar berbeda dari apa yang diharapkannya. Menurut pendapatnya, ia harus mampu berjuang keras untuk masuk ke posisi 5 besar. Berengsek, matanya menyala karena marah. Orang-orang di luar juga mendesah. Tempat ke-8 memang tidak sebagus yang mereka harapkan. Untungnya, mereka masih punya harapan, yaitu Light Sucking Realm. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh seorang kultifator Light Sucking Realm sejauh ini, masuk ke-3 besar bukanlah masalah. Dia bahkan mungkin menjadi yang pertama. Selama dia menjadi yang pertama, Sekte Istana Ungu akan melambung dan mencapai puncak dalam satu gerakan. 5406. Pendeta Tao berkepala anjing menang. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berjalan kembali sambil memanggul panci besi di punggungnya. Siu Ying yang kalah, wajahnya tampak jelek. Dia tidak bisa menerima kekalahan dari seekor anjing. Tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung lagi. Pada saat ini, bakat taoisme yang dimilikinya akhirnya berubah. Sebelumnya, dia selalu sangat misterius dan jarang bertarung. Karena dia tidak perlu bertarung. Hanya dengan berdiri di sana, auranya dapat menakuti sekelompok orang. Tidak seorang pun berani menantangnya. Jadi dia maju terus. Tetapi sekarang saatnya untuk menentukan siapa juaranya, jadi dia harus bertarung. Bakat taoisme yang terlahir berjalan keluar, menatap utusan pertama, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak berani bertarung sebelumnya, mengatakan bahwa kamu sudah kelelahan. Sekarang kamu seharusnya sudah pulih. Jika kamu pulih, keluarlah dan lawan aku. Suaranya halus dan sangat menyenangkan di telinga. Namun itu bagaikan guntur di telinga orang banyak. Ya Tuhan, dia akan melawan utusan pertama. Semua orang bersemangat karena baik utusan pertama maupun bakat bawaan taoisme, mereka berdua merupakan kandidat populer untuk kejuaraan. Semua orang mengira pemenangnya akan ditentukan pada akhirnya. Mereka tidak menyangka tabrakan hebat seperti itu akan terjadi di awal. Banyak sekali orang yang gembira. Orang-orang di luar juga gempar. Para tetua gunung abadi merasa gugup. Itulah bakat bawaan taoisme. Mereka tidak tahu betapa mengerikannya itu. Wajah utusan pertama itu dingin. Sejujurnya, dia ingin bertarung dengan Lin Suan sekarang, tetapi bakat taoisme bawaannya tiba-tiba menantangnya. Dia berkata dengan dingin, apakah kau pikir aku takut padamu? Kalau begitu aku akan mengalahkanmu terlebih dulu. Aku akan membunuh anak itu. Kamu tidak akan mengalahkanku. Bakat taoisme yang lahir berkata dengan dingin. Kemudian dia menatap Lin Suan di kejauhan dengan cahaya misterius di matanya. Dia menoleh dan berjalan ke tengah lapangan. Lin Suan tercengang. Apa maksudnya dengan tatapan itu? Mungkinkah orang ini mengenalnya? Mengenai bakat taoisme yang dimilikinya sejak lahir, dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Tetapi dia tidak dapat melihat wajahnya sama sekali. Dia dikelilingi oleh jalan agung. Itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan rinegannya, dia tidak bisa melihat penampilan pihak lain. Tetapi saat dia mendengar suaranya, dia seperti merasa familiar. Namun, saat itu dia tidak dapat mengingatnya. Dia tidak tahu siapa orang itu. Wajah utusan pertama tampak muram. Ia menatap bakat bawaan taoisme. Apakah kamu kenal Lin Woody? Awalnya, aku hanya ingin mengalahkanmu. Jika kau ingin mengenal Lin Woody, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Dia mengeluarkan pedang abadi dan menebasnya ke depan. Aura mengerikan itu mengejutkan semua orang. Serangan pedang itu mengerikan, namun bakat taoisme yang dimilikinya tetap tak kenal takut. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, membentuk segel Dao. Kemudian, dia menghantamkannya ke depan, menghalangi pedang itu. Dao Will memenuhi udara dan itu sangat menakutkan. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, kau tidak pantas menjadi lawanku. Begitu dia selesai berbicara, jalan agung yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, berubah menjadi jalan agung Bima Sakti. Totalnya ada 81 jalan agung. Itu sangat menakutkan, dan langsung menyelimuti utusan pertama. Utusan pertama merauh marah, dan pedang di tangannya melayang ke langit. Seperti sambaran petir hitam, ia menyapu ke segala arah. Bertabrakan dengan 81 Dao besar dan Bima Sakti. Ini adalah dua kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Terlepas dari apakah itu teknik pedang atau jalan agung, keduanya sangat menakutkan. Tabrakan antara keduanya membuat para penerbang langit di sekitarnya merasa seakan-akan mereka tengah menghadapi musuh yang tangguh. Pembakaran Dupa, Si Yu Ying, dan yang lainnya semuanya terkejut. Di hadapan ahli seperti itu, tidak ada cara mereka dapat membela diri. Ekspresi wajah Murong King Cheng tampak serius, dan Lin Xuan menyipitkan matanya. Harus diakui bahwa keduanya sangat kuat. Orang-orang di luar juga terkejut. Para tetua gunung abadi dan sekolah daoyi mengepalkan tangan mereka. Jelas saja mereka tidak bisa tenang. Pada saat itu, Cao Tian Sheng juga berjalan mendekat. Dia berkata, Kamu Yao Guang, kan? Kamu menguasai seni iblis dan memiliki teknik tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Aku ingin bertarung denganmu. Beranikah kamu? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan mau bertarung pada saat yang sama dalam pertempuran yang tiada taraf. Apalagi penantangnya adalah Yao Guang. Penantangnya berasal dari klan Cahaya Kuno. Ini juga merupakan pertempuran yang sengit. Semua orang tercengang. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Huff, kenapa tidak? Saya belum pernah melihat klan Cahaya sebelumnya. Yao Guang mendengus dingin. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jadi kenapa kalau Anda dari klan Cahaya Kuno? Mari kita lihat apakah Anda benar-benar dapat melakukan perjalanan melintasi waktu. Dia berjalan keluar. Semua orang terkejut. Dua pertempuran besar akan segera terjadi. Sungguh tidak dapat dipercaya. Begitu Yao Guang keluar, dia menggunakan tergi spasialnya, muncul dan menghilang seperti hantu. Dia tidak akan memberi lawannya kesempatan menyerang. Namun, kecepatan Cao Tian Sheng juga sangat cepat. Meskipun dia tidak mengetahui tergi spasial, kecepatannya sangat cepat. Tidak ada bedanya dengan teleportasi. Faktanya, itu bahkan lebih mengerikan. Dengan satu pukulan, dia memotong jalan Yao Guang. Alangkah cepatnya, pupil mata Yao Guang mengecil. Dia melambaikan tangannya. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya, dia menebas lawannya. Pedang itu menebas udara, namun pihak lain malah memukulnya. Dia terlempar. Namun, kekuatan metode yang sangat mengerikan muncul di tubuhnya. Itu adalah teknik tempering tubuh yang sangat kuat. Kidan darah Yao Guang bergolak. Ekspresinya dingin. Menarik. Anda telah membuat saya sangat tertarik. Sekarang, saya akan serius. Dia meraung dengan marah dan pusaran hitam muncul di atas kepalanya. Pada saat yang sama, api, angin, petir, ilusi klan Ye, dan tergis pasial klan Gu semuanya menyerang. Mereka bertarung dengan Cao Tian Sheng. Cao Tian Sheng hanya memiliki satu jenis kecepatan, dan itu adalah kecepatan ekstrim. Tempat di mana mereka berdua bertarung itu benar-benar mendidih. Di sisi lain, pertarungan antara bakat taoisme bawaan dan utusan pertama juga sangat mengerikan. Ekspresi utusan pertama menjadi sangat buruk. Dia merasa sedang ditekan. Sial, aku tidak percaya. Dengan suara gemuruh, teknik pedangnya menjadi semakin mengerikan. Aura pembunuh membuat kulit kepala para dewa suci bergetar. Namun, bakat taoisme yang lahir sangatlah tenang. Setiap metode kekuatan yang mereka gunakan sangatlah mendalam. Bahkan senjata-senjata puncaknya pun dibuat kagum. Seperti yang diharapkan dari bakat bawaan taoisme, pemahamannya tentang jalan agung secara alamiah sudah maju. Orang seperti itu sudah sangat menakutkan. Di masa depan, dia mungkin bisa berdiri di puncak seni bela diri. Melihat kedua pertempuran itu, darah Lin Suan mendidih. Dia melihat sekeliling. Sekarang ada empat orang yang bertarung, dan tiga orang telah tersingkir. Hanya ada tiga orang yang tersisa, dia, Murong King Cheng, dan pria berkepala anjing. Dia tidak mau menantang Murong King Cheng, jadi dia hanya bisa menatap pria berkepala anjing itu. Wajah pria berkepala anjing itu menjadi gelap. Nak, apakah kau akan menyerangku? Sialan, jangan lupa aku memanggang daging untukmu. Kau tidak bisa melakukan ini. Lin Suan tertawa. Aku tidak punya pilihan. Kau lah satu-satunya lawanku. Mengapa kau tidak bertarung denganku terlebih dulu? Dengan itu, Lin Suan berjalan keluar. Pria berkepala anjing itu tidak berdaya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena menelanmu. Sedikit kekejaman muncul di matanya. Orang-orang di sekitarnya terkejut lagi. Lin Woody juga ingin bertarung. Dan pria berkepala anjing yang sangat aneh. 5407. Melahap langit dan bumi. Taoise berkepala anjing itu segera menyerbu keluar, membuka mulutnya yang berdarah saat ia menyerang Lin Suan. Lin Suan mengaktifkan tubuh ilahinya dan tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, ia menyerang taring Taoise berkepala anjing itu. Dengan suara keras, Taoise berkepala anjing itu meraung. Sialan, sakit sekali. Dia tidak ingin bertarung lagi karena dia menyadari fisik Lin Suan sangat kuat. Ini adalah tubuh Dewa Sembilan Yang yang legendaris. Itu adalah fisik yang sangat kuat dan Lin Suan telah mengolahnya ke tingkat yang sangat tinggi. Lin Suan tertawa. Apakah gigimu jelek? Dengan itu, dia melayangkan pukulan. Sang Taoise berkepala anjing segera mengeluarkan panci besinya dan menggunakannya sebagai perisai untuk bertahan. Dengan suara berdenting keras, panci besi itu bergetar. Dia meraung dan tulang putih terbang keluar dan mengenai Lin Suan. Lin Suan menggunakan energi pedangnya untuk menangkis. Seekor anjing lapar menerkam makanannya. Sang Taoise berkepala anjing menerkam dan mendorong Lin Suan ke tanah. Kemudian, kaki Taoise berkepala anjing itu menamparkan ke arah Lin Suan. Cakar ini membuat Lin Suan merasakan bahaya karena ia merasa cakar ini mirip dengan cakar Whitey. Jika ia terkena, jiwanya mungkin akan pusing. Jadi, dia membuka mulutnya dan memuntahkan energi Yin Yang. Energi itu berubah menjadi gambar Yin Yang dan berputar untuk menghalangi kaki itu. Dengan bunyi dentang yang keras, kaki Taoise berkepala anjing itu didorong mundur. Kemudian, Lin Suan menendang Taoise berkepala anjing itu dan mengirimnya terbang. Dia melayang ke langit dan mengaktifkan citra Yin Yang, melepaskan pedang Yin Yang yang mengerikan. Energi pedang menebas tubuh Taoise berkepala anjing itu menyebabkan api menari-nari di sekujur tubuhnya. Dia meraung dengan gila. Lin Suan menggunakan teknik pedangnya yang kuat untuk mengejar Taoise berkepala anjing itu. Sang Taoise berkepala anjing terus menghindar tetapi beberapa dari mereka tetap mengenainya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Katanya, Guk-guk, kakek anjing tidak akan berkelahi lagi. Dia tidak punya pilihan lain. Fisik lawannya kuat dan energi pedangnya sangat mengerikan sehingga bisa mengancamnya. Terlebih lagi, panci besi itu tidak bisa memasaknya. Sang Taoise berkepala anjing merasa tidak berdaya. Apakah itu berarti Anda mengaku kalah? Lin Suan menarik kembali gambar Yin Yang dan bertanya dengan suara yang dalam. Taoise berkepala anjing itu menggelengkan kepalanya. Mengaku kalah. Bagaimana mungkin? Aku hanya kalah darimu dan tidak ada orang lain. Kakek anjing masih punya kekuatan untuk bertarung. Matanya mulai mengamati sekelilingnya, dan sepertinya dia ingin melakukan sesuatu. Lin Suan juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak tahu mereka bisa melakukan ini. Seperti, Taoise-nya Lin Taoise-nya. Anjing ini sungguh tidak tahu malu. Mereka sudah tersingkir setelah kalah satu ronde, tetapi anjing terkutuk ini masih tidak mau keluar dan ingin bertarung bahkan setelah kalah. Di Taoise, seorang Taoise, seorang Taoise, Taoise. Taoise- Taoise adalah adalah Taoise- Taoise adalah dais. Sebuah retakan muncul di tubuhnya dan darah abadi menetes ke bawah. Dao-dao-dao-dao-dao-dao-dao-dao. Taoise, bukan. Utusan pertama mengeluarkan teriakan mengerikan saat retakan di tubuhnya melebar. Tubuhnya telah tertusuk. Kalah. Utusan nomor satu itu sebenarnya telah dikalahkan. Banyak orang terkejut. Apakah bakat Taoisme yang dimiliki sejak lahir sudah sedemikian dahsyatnya? He he, ini kesempatan bagus. Ketika Taoise Taoise berkepala anjing itu melihat ini, dia tertawa dingin. Dengan gerakan tubuhnya, dia menyerbu ke depan. Ia menggigit salah satu lengan utusan pertama. Pertama kali dia menggunakan dismemberment, dia merasakan lengannya digigit oleh seseorang dan terseret kekejauhan. Anjing terkutuk. Dia meraung marah, ingin menyerang pihak lain. Akan tetapi, lengan itu langsung ditelan oleh Taoise berkepala anjing itu. Mata Taoise berkepala anjing itu berbinar. Kekuatan yang tidak bisa dihancurkan itu tidak buruk. Di sisi lain, Yao Guang dan Cao Tian Sheng terkunci dalam pertempuran sengit. Kecepatan Cao Tian Sheng terlalu cepat. Sangat sulit bagi para kultifator alam cahaya untuk melukainya. Selain itu, para kultifator Light Saking Rilem telah menguasai banyak teknik yang kuat, jadi mereka tidak akan terkalahkan dalam waktu dekat. Namun, pada saat ini, Taoise berkepala anjing itu melihat bahwa tubuh utusan pertama telah hancur dan dia telah menelan sepotong lengannya. Mata Yao Guang pun memerah. Sambil meraung, dia meninggalkan Cao Tian Sheng. Dia berbalik dan menyerang utusan pertama. Dia ingin melahap tubuhnya. Melihat ini, utusan pertama meraung dengan marah. Kekuatan yang tidak dapat dihancurkan melonjak keluar saat dia mencoba memulihkan tubuhnya. Semua orang menjadi gugup saat ini. Jika Yao Guang berhasil melahap kekuatan yang tidak dapat dihancurkan, maka dia akan memiliki tubuh yang abadi. Siapa yang menjadi tandingannya? Pada saat itu tampaklah bayangan seekor naga turun dari langit dan menebas angkasa. Itu menghalangi jalan Yao Guang. Bahkan memaksa Yao Guang mundur. Yao Guang memuntahkan setegup darah dan mundur. Dia menggertakkan giginya dan meraung. Lin Woody terkutuk, kau berani menghentikanku. Orang yang menyerang adalah Lin Xuan. Lin Xuan tertawa dingin setelah menangkis lawannya dengan pedangnya. Kau ingin melahap orang lain di hadapanku. Kau tidak punya kesempatan. Lagi pula, utusan pertama adalah lawanku. Memanfaatkan kesempatan ini, utusan pertama segera mengambil jasadnya. Dia kehilangan lengannya, tetapi dia juga telah pulih. Namun, ekspresinya sangat buruk. Pertama, dia terluka oleh bakat daubawaan, dan kemudian lengannya ditelan oleh seekor anjing. Yang lebih penting, Yao Guang berani menargetkannya. Yang membuatnya muntah darah adalah orang yang menyelamatkannya adalah musuhnya, Lin Woody. Lin Woody telah menyelamatkannya karena dia ingin membunuhnya secara pribadi. Apa-apaan ini, kali ini, dia kehilangan banyak muka. Setelah ditampar wajahnya oleh beberapa orang, dia meraung ke langit, tidak mampu menahannya. Dia menatap tauis berkepala anjing itu, matanya menyala-nyala karena marah saat dia menyerbu. Anjing sialan, mati saja. Di sisi lain, Yao Guang juga menyerang. Dia tidak bisa melahap utusan pertama, tetapi dia bisa melahap anjing itu. Anjing ini telah menelan lengan yang tidak bisa dihancurkan, jadi lengannya pasti memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Jika dia melahap anjing itu, dia mungkin bisa mendapatkan kekuatan itu. Oleh karena itu, dia harus menyerbu. Tauis berkepala anjing itu berteriak. Sialan, kalian berdua menyerang bersama dan melanggar aturan. Yao Guang tertawa, tidak ada aturan dalam pertarungan ini. Utusan pertama mendengus. Apa kau memikirkan aturan saat kau menyergapku? Membunuh. Keduanya menyerang bersama-sama dengan kekuatan yang mengerikan. Meskipun tauis berkepala anjing itu menakutkan. Dia tidak dapat menahan dua putaran serangan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan Leontine Diok penyelamat hidupnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan pergi. Dia tersingkir. Dauis berkepala anjing itu sekarang berada di posisi ketujuh. Setelah dia keluar, dia menggertakkan giginya. Sialan, jika itu pertarungan satu lawan satu, Tuan anjing tidak akan takut padamu. Sialan, cepat sekali kau berlari. Utusan pertama meraung. Wajah Yao Guang bahkan lebih dingin. Dia telah kehilangan kesempatan bagus seperti itu. Sialan, hanya ada enam orang yang tersisa di dunia. Kenamnya saling berhadapan dan tidak menyerang dengan gegabuh. Mereka sebelumnya bertarung, tetapi sekarang mereka mulai pulih. Suasana menjadi hening untuk beberapa saat. Orang-orang di luar sangat gugup. Mereka tahu bahwa ini adalah malam menjelang badai. Setelah keheningan, akan ada pertempuran yang lebih mengerikan. Orang yang memiliki bakat Dao sejak lahir adalah orang pertama yang berdiri. Dia bergabung dengan Dao dan pulih dengan sangat cepat. Dia menatap Murong King Cheng dan berkata, Phoenix tujuh warna akan bertarung denganku. King Cheng, berhati-hatilah. Dia seharusnya tidak memiliki niat membunuh. Lakukan saja semuanya. Lin Suan berkata dari samping. Murong King Cheng mengangguk. Lawannya memiliki bakat bawaan Dao. Baiklah, kalau begitu dia akan berusaha sekuat tenaga. 5.408 Banyak sekali orang yang menantikan pertarungan antara bakat Taoisme sejak lahir dan Murong King Cheng. Lin Suan juga berjalan keluar dan menatap utusan pertama. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Untuk pertama kalinya, wajahnya dingin. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Melihat ini, orang banyak berseru lagi. Ya Tuhan, Lin Woody akan melawan utusan pertama lagi. Tampaknya mereka akan bertarung habis-habisan. Kedua pertarungan itu juga sangat seru. Murong King Cheng membentuk mantra, dan seekor burung phoenix tujuh warna muncul di sebelahnya. Tampaknya telah melintasi ruang angkasa yang tak terlupakan. Di sisi lain, dia yang memiliki bakat Taoisme sejak lahir membentuk segel dengan tangannya dan menyerbu. Ketika keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Dunia seakan-akan akan kiamat. Kerumunan orang berseru, dan para ahli generasi tua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka terlalu kuat. Kemanapun mereka berdua lewat, kekosongan di sekeliling mereka terus-menerus hancur. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Meskipun mereka berdua adalah wanita, aura mereka sangat menakutkan. Mereka bagaikan dewi yang dapat menyapu bersih segalanya. Di sisi lain, Lin Suan juga melancarkan gerakan. Dia melancarkan pukulan. Tinju Dewa Sembilan Matahari, sebuah retakan besar muncul di kehampaan, dan api dewa di atasnya menyapu. Rasanya seperti matahari telah terbenam ke dunia. Memotong. Utusan pertama meraum dan mengayunkan pedang yang tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan yang mengerikan. Rasanya seperti bintang jatuh. Serangan biasa saja sangat mengerikan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar, dan kerumunan itu merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kekuatan macam apa ini? Mereka sama sekali tidak dapat menghalangi kekuatan tersebut. Raja Petir, Siu Ying, dan yang lainnya ketakutan. Fire Kilin. Mereka menggertakkan gigi. Sial, orang-orang ini terlalu kuat. Mereka telah melampaui mereka. Sekalipun mereka tidak tersingkir, mereka tidak bisa melawan. Setelah beberapa gerakan, Lin Suan dan utusan pertama mundur. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Seorang pendekar pedang. Baiklah, aku akan mengalahkanmu dalam ilmu pedang. Dia juga mengeluarkan pedang naga api neraka, dan aura yang sangat mengerikan muncul di bilahnya. Dia menebasnya dengan teknik pedang surah. Ini adalah pedang pembunuh. Utusan pertama menggunakan teknik pedang yang tidak bisa dihancurkan. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung ribuan kali. Kecepatan ini juga sangat cepat, tetapi masih berbeda dengan kecepatan Chao Tian Sheng. Semua orang dapat melihat bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait. Seolah-olah ada dua dewa yang sedang bertarung. Terlalu kuat, pertarungan sengit antara naga dan harimau, seimbang. Keduanya adalah Kaisar Agung Muda. Orang-orang di gunung abadi memiliki ekspresi muram dan dingin di wajah mereka. Mereka sangat menyadari betapa menakutkannya pendatang baru. Tapi sekarang, Lin Suan sebenarnya sebanding dengan lawannya. Ini tidak berarti bahwa kekuatan Lin Suan jauh melampaui imajinasi mereka. Sialan, itu tidak mungkin. Utusan ketiga menggertakkan giginya, dan para tetua lainnya juga mengepalkan tangan mereka. Mereka ingin membunuh utusan itu dan membalas dendam. Weng! Teknik pedang sembilan bintang. Lin Suan meraung saat sembilan bintang berputar di belakangnya. Cahaya bintang jatuh dari langit, menyapu semuanya. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Hanya itu yang kau punya. Gunung abadi bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tak terhancurkan mengguncang alam semesta. Utusan pertama meraung marah. Ki yang tidak dapat dihancurkan yang sangat mengerikan muncul di tubuhnya. Ia membentuk gunung besar yang menghancurkan seluruh dunia. Gunung besar itu turun dari langit dan hendak menutupi seluruh langit. Melihat kejadian itu semua orang ketakutan dan putus asa, karena informasi yang disampaikan terlalu mengerikan. Seolah-olah gunung abadi yang sesungguhnya telah tiba. Seperti yang diharapkan dari utusan pertama, mereka bisa merasakan bahwa utusan pertama lebih kuat daripada semua utusan sebelumnya. Lin Suan meraung marah saat api ilahi muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan kemampuan ilahi Kaisar Agung. Ki iblis hitam mengalir keluar dan berubah menjadi naga iblis yang meraung di antara langit dan bumi. Itu adalah ki pedang yang menghubungkan langit dan bumi dengan niat membunuh yang tinggi. 81 garis ki pedang berubah menjadi naga iblis yang melonjak antara langit dan bumi. Mereka memblokir gunung abadi yang hitam. Bukan hanya itu saja, gunung abadi yang berwarna hitam pun terus berguncang akibat serangan tersebut. Batu-batu besar di hutan itu retak dan berguling. Sebuah pusaran hitam besar muncul di langit. Itu dipukul ke dalam lubang hitam. Membunuh. Lin Suan meraung marah dan menggunakan jari dewa kekosongan lagi, muncul dan menghilang secara tak terduga. 9 garis ki pedang muncul di samping utusan pertama dalam sekejap dan menyerang titik vitalnya. Utusan pertama berteriak marah, enyahlah. Dia bagaikan dewa abadi. Dengan kekuatan dahsyat, dia menebas para pangeran dewa kekosongan. Keduanya meledak, membentuk cahaya menakutkan yang membuat semua orang tidak dapat membuka mata. Pada saat ini, semua penonton terkejut. Kedua orang ini benar-benar terlalu kuat. Nak, aku akan memberitahumu kekuatan keabadian yang sebenarnya. Utusan pertama meraung ke langit. Semakin dia bertarung, semakin berani dia. Ki pedangnya tampaknya telah berubah menjadi ribuan gunung. Dengan kekuatan tak terbatas, dia terjatuh. Ya Tuhan, Lin Wudi ditekan. Mungkinkah dia akan dikalahkan? Tampaknya kekuatan gunung abadi masih lebih kuat. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Di luar, Yan Ruyu dan naga merah juga gugup. Lin Xuan mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan membentuk diagram Tai Chi. Pedang Ki Indan yang melesat keluar dan berubah menjadi Dewa Yin dan Yang. Dia meraung ke langit. Dia membuka langit dengan kedua tangannya dan menghalangi Ki pedang yang menakutkan. Pada saat yang sama, Lin Xuan menggunakan rinegannya. Sinar cahaya reinkarnasi menembus kehampaan. Dalam sekejap, ia menyerang utusan pertama. Utusan pertama berseru dan buru-buru mengangkat pedangnya untuk menghalangi. Dengan suara berdenting, dia memblokir cahaya reinkarnasi. Namun, tubuhnya ditangkap oleh Dewa Yin dan Yang. Dengan tarikan yang kuat, dia terbelah dua. Adegan ini sangat mengejutkan. Utusan pertama terluka, dan dia terluka parah. Seseorang berseru. Para tetua dan utusan gunung abadi semuanya berdiri. Ini tidak mungkin. Lin Woody benar-benar mampu melukai utusan pertama. Ah! Tubuh utusan pertama yang terbelah meraung ke langit. Semua api abadi di dalamnya tersapu keluar dan menyapu seluruh gurun. Dewa Yin dan Yang mundur. Tubuhnya yang rusak sembuh kembali, dan matanya menjadi sangat menakutkan. Semut, kau benar-benar membuatku marah. Sebuah tanda abadi yang misterius muncul di antara kedua alisnya. Pada saat yang sama, sebuah istana muncul di belakangnya. Ada pedangki, petir, dan api yang terkondensasi menjadi istana api petir. Istana itu dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan dan merusak. Saat istana dibuka, ada aula kecil di dalamnya. Ada sebuah prasasti batu di atasnya yang bertuliskan tiga kata aula abadi. Istana api guntur, aula yang tidak bisa dihancurkan. Orang-orang dari gunung abadi juga berteriak kaget. Bos, kamu bahkan telah menggunakan kemampuan ilahi semacam ini. Tampaknya dia benar-benar Lin Woody sudah membuatnya takut sampai sejauh ini. Orang-orang ini terlalu terkejut. Mereka tahu bahwa ini adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Dengan kekuatan bos mereka, sungguh gila untuk menggunakannya. Mereka semua tertawa, Lin Woody pasti akan mati. Meskipun yang lain tidak tahu apa itu, mereka dapat merasakan aura misterius dan mengerikan yang datang dari istana. Itu membuat rambut mereka berdiri tegak. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah kemampuan ilahi yang tertinggi. 5.409 Sebuah istana misterius muncul di langit, membuat semua orang penasaran. Senjata ekstrim macam apa itu? Ekspresi Black Tortoise berubah. Itu memang benar adanya. Dia benar-benar bisa memanggil hal semacam itu. Utusan nomor satu ini tidak sederhana. Apa yang akan dilakukan anak ini? Apakah dia akan memperlihatkan kekuatan semacam itu? Saudara Anihilation menatap Lin Suan, matanya berbinar. Semua orang menatap Lin Suan. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan. Tampaknya benda itu mengelilinginya. Pada saat ini, utusan nomor satu itu mencibir. Nak, kau sudah tamat. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menerima kemarahanku. Dengan suara gemuruh, istana abadi menyerbu keluar dan menyelimuti Lin Suan. Lin Suan meninju, tetapi istana abadi bahkan tidak berguncang. Pada saat berikutnya, dia memasuki istana abadi. Prasasti batu istana abadi muncul di belakang Lin Suan. Rantai yang tidak bisa dihancurkan melilit Lin Suan dan memakukannya ke prasasti batu. Ya Tuhan, apa itu? Apakah Lin Woody telah disegel? Melihat pemandangan ini, banyak sekali orang yang berseru. Lin Suan berteriak dingin, enyahlah. Api yang tak berujung muncul di tubuhnya. Api ilahi sembilan yang sangat kuat. Itu cukup untuk mengubah segalanya menjadi abu. Namun, batu abadi itu bahkan tidak retak sedikitpun. Astaga, ini adalah harta karun yang luar biasa. Banyak sekali orang yang berseru. Lin Suan juga mengerutkan kening. Pada saat ini, istana api guntur terbang dan berhenti di depan Lin Suan lagi. Utusan nomor satu berdiri di istana api guntur dengan ekspresi dingin. Akulah penguasanya. Aku bisa memutuskan hidup dan matimu. Sambaran petir. Dengan suara gemuruh, kila tak berujung terbang keluar dari istana. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kekuatan penghancur saat mereka menembak langsung ke arah Lin Suan. Lin Suan menggunakan tubuh ilahi sembilan yang untuk memblokir, tetapi ini adalah petir yang tidak bisa dihancurkan. Itu adalah kekuatan yang melampaui segalanya. Tubuh suci Lin Suan terbelah. Darah suci menetes, menembus langit dan bumi. Istana abadi berguncang hebat, tetapi masih dengan kuat menekan Lin Suan. Apakah kamu terluka? Yan Ruyudan yang lainnya berseru. Naga merah juga menggertakkan giginya. Sialan, kemampuan macam apa ini? Di kejauhan, utusan ketiga gunung abadi mencipir. Ini adalah kemampuan ilahi yang luar biasa. Bahkan Raja Mahkota Ganda pasti akan mati setelah masuk. Kecuali anak itu adalah juara triple crown, dia pasti sudah mati. Apa, begitu kuat? Ekspresi anggota keluarga Ye dan Gu berubah ketika mereka mendengar ini. Orang-orang dari Gua Api Kilin dan pengadilan 10 ribu naga juga berteriak kaget. Apakah ini kekuatan puncak gunung abadi? Dia sungguh terlalu kuat. Para jenius muda itu menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya. Cao Tian Sheng, Yao Guang, dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mereka melihat ini. Menghadapi kekuatan seperti itu, satu-satunya jalan adalah menghindarinya. Ekspresi Yao Guang sedikit lebih baik karena memiliki kecepatan foton. Dia yakin bahwa dia dapat menghindari segalanya. Namun, Yao Guang mengerutkan kening. Jika dia diselimuti, akhir hidupnya tidak akan terlalu bagus, bukan? Dia menatap ke kejauhan. Lin Woody, apakah kamu akan mati di sini? Kaisar 9 Langit berkata bahwa dia harus bersiap. Anak itu mungkin akan gagal. Karena ini adalah dunia Dao Ekstrim, dia tidak dapat menggunakan senjata Dao Ekstrim. Tanpa senjata Dao Ekstrim, dia tidak dapat menggunakan jiwa pedang Naga Agung. Dengan kekuatan tubuh ilahi Sembilan Yang dan Rinegan, tidak ada cara untuk melawan Istana Abadi dan Istana Api Guntur. Yao Guang terkejut. Kau tahu asal usul istana itu. Kaisar Kuasi 9 Langit mengangguk. Dia tahu bahwa itu ada hubungannya dengan penguasa manusia Gunung Abadi. Kekuatan yang ditinggalkannya melampaui segalanya. Lin Woody ini tidak dapat menahannya. Kecuali jika senjata Dao Ekstrim muncul. Aku tahu. Ekspresi Yao Guang menjadi gelap. Sepertinya Lin Xuan sudah selesai. Dia harus membuat persiapan selanjutnya. Saat sambaran petir menyambar Lin Xuan, Lin Xuan merasakan kekuatan penghancur. Kekuatan ini sungguh mengejutkan. Terlebih lagi, batu tablet yang tidak bisa dihancurkan itu menekannya. Dia tidak dapat membuka dunia pedang. Gunung Abadi benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Lin Xuan terkejut. Dia tahu bahwa dia telah ceroboh. Ini adalah kekuatan penguasa manusia. Sebelumnya, ketika dia membunuh utusan kedua, kekuatan penguasa manusia telah muncul. Akan tetapi, dunia pedang langsung hancur, menyebabkan Lin Xuan berpikir bahwa kekuatan penguasa abadi hanya biasa-biasa saja. Namun sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Kekuatan ini jelas melampaui kekuatan Sein. Mungkinkah sang penguasa abadi merupakan seorang kaisar semu? Kekuatan semacam ini memang mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat Lin Xuan, dia tidak akan mampu melawan seorang kaisar semu sekarang. Namun satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa kaisar semu tidak datang secara pribadi. Itu hanyalah sebuah rune yang ditinggalkan oleh kuasa emperor. Meski menakutkan, bukan berarti mustahil untuk menolaknya. Lin Xuan berteriak dengan marah. Dia menggunakan tubuh Dewa Sembilan yang secara ekstrim, dan rantai yang tidak dapat dihancurkan di tubuhnya berayun dengan cepat. Ia seakan ingin menghancurkan langit dan menghancurkan segalanya. Ketika utusan pertama melihat ini, dia mendengus dingin. Mau pergi? Tak ada gunanya. Dengan lambayan tangannya, ratusan petir turun bersamaan. Kilatan petir ini sangat mengerikan, menembus tubuh Lin Xuan. Retakan tak berujung muncul di tubuh Lin Xuan. Darah mewarnai tubuhnya menjadi merah. Ketika orang banyak melihat ini, mereka menggelengkan kepala. Lin Wudi sudah tamat. Orang-orang dari Divine Union juga menjadi pucat. Keputus asaan memenuhi wajah mereka. Tidak, saudara Xuan. Murong Qing Cheng merasakan kejadian ini di tengah pertempuran. Ekspresinya juga berubah. Karena terlalu bersemangat, dia melakukan kesalahan dan terlempar oleh telapak tangan bakat bawaan Taoisme. Dia memuntahkan darah, membuat kekosongan menjadi merah. Bakat Taoisme yang lahir mengerutkan kening dan menarik telapak tangannya. Dia tidak menyerang. Dia melihat kekejauhan dan berkata, Kau tidak bisa menggunakan kekuatan penuhmu dalam pertempuran ini. Berhentilah sekarang. Setelah pertarungan Lin Wudi selesai, pertarungan kita akan berlanjut. Murong Qing Cheng menatap pihak lain dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih. Dia pergi ke samping dan menyaksikan pertempuran itu dengan gugup. Saudara Suan, Anda harus bertahan. Di sisi lain, mata indah dari bakat Taoisme yang lahir itu berkedip-kedip. Lin Suan, apakah ini benar-benar akhir dari jalanmu? Setelah ratusan sambaran petir yang tak dapat dipadamkan, tubuh ilahi sembilan yang Lin Suan terluka parah. Dia tetap tidak bisa melarikan diri. Dia menggunakan mata reinkarnasi. Enam reinkarnasi. Dunia berguncang dengan cepat. Kekuatan reinkarnasi ingin menghancurkan segalanya. Tapi itu sia-sia. Kali ini, serangannya adalah api. Api yang tak terpadamkan muncul dari istana api guntur. Cedera Lin Suan bahkan lebih parah. Hahaha. Utusan pertama itu mendongat dan tertawa. Lin Woody, beranikah kau menyebut dirimu tak terkalahkan? Kau sama sekali bukan tandinganku. Hari ini aku akan menggunakan kepalamu sebagai pengorbanan bagi utusan kedua. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia berdiri di istana api guntur seperti dewa tertinggi. Ini pukulan terakhir, Lin Woody. Aku akan menghancurkan jiwamu dengan pukulan ini. Guntur dan api saling terkait. Dua kekuatan yang tak terpadamkan itu menyatu. Mereka membentuk pedang guntur dan api. Tidak, itu adalah 72 pedang guntur dan api yang berputar di antara langit dan bumi. Selama pedang ini menembus Lin Suan, maka Lin Suan akan benar-benar mati. Semua orang menjadi tegang. Mata Lin Suan juga memancarkan cahaya yang sangat dingin. Tampaknya dia harus menggunakan kekuatan itu. 5410 Menghadapi serangan terakhir ini, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus menggunakan kekuatan lain. Bukannya dia tidak punya trik apapun, tetapi dia ingin menggunakan kekuatan itu di saat-saat terakhir. Dia tidak menduga hal itu akan diajukan. Kekuatan yang ingin ia gunakan bukanlah senjata ekstrim atau jiwa pedang naga agung, karena kedua kekuatan ini ditekan di dunia dao ekstrim. Akan tetapi, ia juga memperoleh harta karun, peta surga pertempuran. Lin Suan telah mengolah surga peta pertempuran sebelumnya, tetapi dia belum menggunakannya. Sekarang, dia akhirnya akan menggunakannya. Utusan pertama, kau sangat kuat, mampu melukaiku dengan parah, kuakui bahwa kekuatan gunung abadi sangat mengerikan. Tetapi mustahil bagimu untuk membunuhku. Kamu tidak dapat mengalahkanku sama sekali. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu kekebalan sejati. Suara Lin Suan terdengar. Suaranya bergema ke segala arah. Banyak orang yang gempar. Lin Woody masih sangat percaya diri. Mungkinkah dia masih punya trik tersembunyi? Orang-orang dari dinasti Seribu Naga mencibir. Lelucon macam apa ini? Dia tidak bisa menggunakan senjata ekstrim, jadi dia pasti akan mati. Orang-orang dari keluarga Gu juga mendengus. Dia masih keras kepala bahkan ketika kematian sudah dekat. Utusan pertama tertawa terbahak-bahak. Kalau kamu masih punya trik, gunakan saja. Kalau tidak, aku akan lihat bagaimana kau mati. Dia melambaikan tangannya, dan 72 pedang petir dan api beterbangan keluar. Ini adalah kekuatan yang pasti bisa membunuh. Menghadapi serangan berbahaya seperti itu, tubuh Lin Suan memancarkan cahaya tak berujung. Ia berputar cepat di depannya dan mengembun menjadi peta pertempuran. Langit peta pertempuran langsung menyerbu dan bertabrakan dengan 72 pedang petir dan api. Terdengar suara yang menggetarkan bumi, diikuti oleh teriakan. Sebuah sosok terlempar. Apakah pemenangnya sudah diputuskan? Banyak sekali orang yang membelalakkan matanya. Menurut pendapat mereka, Lin Suan pasti akan kalah, tetapi ketika mereka melihat bahwa orang yang terlempar dan berteriak adalah utusan pertama, mereka semua tercengang. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang ini gila. Perlu diketahui bahwa Lin Suan ditekan oleh Istana Api Guntur dan Aula Abadi, dan tubuh sucinya terluka oleh petir. Darah berceceran di mana-mana, lalu dia langsung dihabisi oleh 72 pedang tersebut. Namun mengapa utusan pertama terluka? Kartu truf apa lagi yang dimiliki Lin Suan? Pada saat ini, semua orang tercengang. Semua orang dari Gunung Abadi tercengang. Bahkan Yao Guang, Cao Tian Sheng, dan yang lainnya pun tercengang. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Kakak Suan, Murong King Cheng menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama, dia bingung. Apa sebenarnya yang digunakan Lin Suan? Istana yang tidak bisa dihancurkan muncul di tengah cahaya yang memenuhi langit. Pada saat ini, rantai yang tidak bisa dihancurkan telah hancur. Lin Suan berdiri di sana dengan peta pertempuran di depannya yang terus berputar. Diagram itu sangat mengerikan. Pori-pori bakat jalan agung yang lahir menyusut dengan cepat. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Sebagai tubuh Dao, dia telah menyatu dengan Dao Surgawi. Sekarang, dia dapat merasakan betapa mengerikannya peta pertempuran Cakrawala. Ekspresi Yao Guang langsung menjadi gelap. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Itu bukanlah diagram Taiji, tetapi kekuatan jenis baru. Lin Woody ternyata memiliki kartu truf yang mengerikan. Jika bukan karena nyawanya yang terancam, mungkin dia tidak akan menggunakannya. Kalau saja dia pernah bertemu Lin Suan sebelumnya, akankah dia mampu menahan peta pertempuran Cakrawala seperti itu? Lin Suan memegang peta pertempuran Cakrawala di tangannya dan berjalan keluar seperti dewa perang. Dia menatap ke depan dengan pandangan meremehkan. Pada saat ini, suara berderak keluar dari tubuhnya. Armor pertempuran abadi yang tidak dapat dihancurkan menutupi tubuhnya dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Tubuh ilahinya sembuh, dan api ilahi membumbung ke langit. Dia melihat ke depan dan berkata dengan suara yang dalam. Sudah kubilang, kaulah yang akan kalah. Utusan pertama itu memuntahkan seteguk besar darah. Retakan-retakan tak berujung muncul di tubuhnya. Penghancuran 72 pedang api guntur telah menyebabkan dia menderita serangan balasan. Selain itu, ia terkena peta pertempuran Cakrawala dan terluka parah. Dia tidak mau menerima ini. Dia meraung dengan marah. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu bisa menghancurkan istana yang tidak bisa dihancurkan? Istana api guntur dan istana yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan macam apa ini? Itu di luar kekuatannya sendiri. Bagaimana pihak lain dapat memblokirnya? Apa sebenarnya peta pertempuran itu? Di luar, orang-orang dari klan Kaisar tercengang. Para tetua gunung abadi juga tercengang. Orang-orang dari Istana Ungu dan Istana Seribu Naga menggertakkan gigi mereka. Lin Suan punya kartu truf lain. Dan itu adalah sebuah kekuatan yang tak tertandingi. Orang-orang dari Divine Union semuanya tertawa. Hebat? Bos Lin memang kuat. Lin Suan melangkah maju seperti dewa perang. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu kekebalan sejati. Peta pertempuran di tangannya menari dan langsung menyerang utusan pertama. Utusan pertama dikirim terbang. Utusan pertama meraung gila dan menggunakan pedang yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir. Itu seperti naga sejati menelan ribuan mil. Akan tetapi, ia tidak dapat menghalangi peta pertempuran firmamen. Ini terlalu mengerikan. Ini adalah mistik luar biasa yang diperoleh dari halaman kitab surgawi. Meskipun utusan pertama kuat, dia berhasil dipukul mundur. Dia hanya bisa memanggil Istana Api Guntur dan Istana yang tidak bisa dihancurkan untuk bertahan di depannya. Namun pada akhirnya, Istana Api Guntur dan Istana yang tidak bisa dihancurkan dihancurkan oleh peta pertempuran Cakrawala. Kali ini, tubuh utusan pertama berubah menjadi kabut berdarah. Dia menjerit kesakitan. Lin Xuan mengejarnya antara langit dan bumi. Dia terus melarikan diri, tetapi luka-lukanya semakin parah. Lin Xuan terlalu kuat. Semakin dia bertarung, semakin kuat dia. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghancurkan Liontin Giyok pelindungnya dan melarikan diri. Lin Xuan berdiri di lapangan, lautan darah bergolak di sekelilingnya. Dia seperti dewa, mencibir. Gunung abadi biasa saja. Pada saat ini, ia memperlihatkan kekuatannya yang dahsyat yang mengejutkan semua orang. Dia terlalu kuat, Lin Woody ini sebenarnya telah melenyapkan utusan pertama. Waduh, dia mungkin bisa bertarung untuk kejuaraan kali ini. Tubuh ilahi Lin Xuan, mata rinegan, dan teknik pedang superkuatnya sungguh mengerikan. Utusan pertama juga tidak lemah. Kekuatan yang tidak dapat dihancurkan adalah eksistensi yang tidak dapat dibunuh dan memiliki rune yang tidak dapat dihancurkan. Konon katanya, tak ada seorang pun di bawah Raja Mahkota 3 yang mampu menahan kekuatan yang telah ia panggil. Namun, pada saat paling kritis, Lin Xuan mengeluarkan peta pertempuran dan membalikkan keadaan. Itu sungguh mengejutkan. Wajah Yao Guang menjadi gelap. Dia merasakan bahaya. Mata Cao Tian Sheng berbinar, seperti yang diharapkan dari Lin Woody yang dikenalnya. Saat itu, dia tahu bahwa pria ini jelas bukan ikan di kolam. Dia pasti akan terbang tinggi ke langit. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, dia memang kuat. Bakat Taoisme yang lahir juga mengejutkan. Petah hukum surga, sungguh kekuatan ilahi yang mengerikan. Dia menatap Murong Qing Cheng dan berkata, Lin Xuan tidak dalam bahaya lagi. Kita bisa melanjutkan pertempuran sebelumnya. Murong Qing Cheng juga tersenyum. Dia benar-benar lega karena Lin Xuan tidak lagi dalam bahaya. Dia menganggup dan berkata, Terima kasih telah memberiku waktu. Aku akan melakukan yang terbaik. Tidak ada permusuhan di antara mereka berdua. Mereka hanya bersaing untuk memperebutkan Tao besar. Kedua Dewa Langit sekali lagi terlibat dalam pertempuran sengit, tetapi Lin Xuan terfokus pada Yao Guang. Waktunya berurusan dengan Anda. Dia mendengus dan petah hukum surga terbang. dan petah hukum surga terbang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!